Terima kasih 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 Tadi Terima kasih 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 Iya betul juga nanya-nya Apa makna dari kata berkah Bolehkah seorang meminta berkah kepada orang lain Berkah artinya Kebaikannya ada Dan kebaikannya bertambah Kebaikan itu ada Atau kebaikan itu bertambah Bolehkah minta berkah Dari orang lain Kalau pada manusia selain Nabi SAW Tidak boleh Kalau pada Nabi SAW Berkahnya ada pada tubuh beliau Bekas minum beliau Keringat beliau ada Karena Allah yang tetapkan Namun kalau pada manusia lain Cium tangannya Cium pecisnya Cium bajunya Cium kakinya Tidak bisa kita katakan bahwa berkah Karena harus menentukan itu berkah Butuh dalil Bagaimana cara Menahan atau Menahan emosi ketika sedang marah Apa cara-caranya Diam Satu Terus Ubah posisi duduk Terus apa lagi Baca ta'awud Terus apa lagi Berwudu Bagaimana cara menyikapi orang yang menggunakan kata kotor Ketika bicara dengan kita Sabar Dan gak usah dibalas Dan gak usah dilayani Dibiarkan saja Tahan-tahan saja Dengan tidak balas apapun Jika yang menggunakan bid'ah Jika yang menggunakan bid'ah adalah keluarga Inti dimana status kita adalah anak Dan jika tidak mengikutinya Akan terjadi konflik Konflik keluarga Maka bagaimana sikap kita Ustaz Tetap berbakti pada orang tua Dengan cara yang baik Acaranya asalnya tidak boleh didukung Kecuali kalau kita ingin minimalkan Misalnya dia buat acara bid'ah gitu Kita mau hadir Masalah Tidak hadir Masalahnya lebih parah Maka hadir Namun tidak ikut dalam acara inti Apa hukumnya pindah tempat Saat akan sholat sunnah Setelah sholat wajib Hukumnya sunnah Setelah sholat wajib Pindah tempat Tujuannya Satu Lebih banyak Saksi pada hari kiamat Karena kita pindah tempat Yang kedua Membedakan sholat wajib Dan sholat sunnah Apakah mengusap muka Dan bersalaman Setelah sholat Termasuk bid'ah Karena tidak ada contohnya Maka masuk bid'ah Orang atau anak yang murtad Keluar dari Islam Apakah mendapatkan hak waris Tidak dapat hak waris Fenomena masyarakat muslim Sekarang banyak yang berangkat umrah Sedangkan belum menaikkan ibadah haji Masih boleh Umrah dulu baru haji juga Boleh Padahal seharusnya yang wajib dulu Umrah juga sebagian ulama katakan wajib Bukan hanya haji yang wajib Umrah juga wajib Bagi yang mampu Apakah doa khusus untuk suami atau istri Yang sudah meninggal dunia Doanya biasa Kalau sulit dengan bahasa Arab Dirangkai Mending buat dengan dosa yang dipahami sendiri Bolehkah menyimpan foto anak atau istri Atau suami ketika sakit Sebelum meninggal untuk kenang-kenangan Kalau simpan saja yang penting tidak dipanjang Boleh Ada perusahaan A ikut lelang Tapi dengan cara yang tidak baik Yaitu dengan suap Dengan harapan agar menang tender tadi Kemudian perusahaan A tersebut Menang tender Lalu A Ada perusahaan B Menjadi sub Atas perusahaan A tersebut Apakah muamala B Hanya terbatas kepada A Padahal B Tahu kalau A Ada suap Dengan panetia Tender agar menang Yang jelas A itu salah Tidak berkah B itu baiknya Tidak mensub pada si A Terakhir Bolehkah warisan dibagi sama rata Dalam kondisi semua penerima ikhlas Taurido Baiknya ikut-ikut Ikut dalam hukum syari Bukan pakai standar saling Ridho Tetap asalnya mereka tidak ridho Cuma karena tidak tahu Coba kalau tahu Coba hukumnya bagaimana Pasti akan nonton Lebih sesuai dengan yang dibagi Dalam ilmu maris Ya itu saja Yang kita sampaikan untuk kesempatan malam hari ini Mungkin-mungkin bawa berkah Dan bawa kepada kita Kita kebaikan yang banyak Insya Allah Sini depan Tetap ada kajian seperti biasa Ada pengumuman Kalau mau ikut dauroh Ada dauroh besok rebuh Pas tanggal merah Jam 11 sampai malam kemis Iya langsung sampai malam Nanti kajian malam kemis Baring warga baru rampong Bahasanya kitab Al-Kabair Melanjutkan sebelumnya Yang mau datang silahkan datang Namun kalau ada yang tahu pendaftarannya Lebih baik daftar dulu Mau datang boleh Nanti jam 11 mulai Hari rebuh besok tanggal merah 11 siang Sampai nanti malam kemis Ya itu penutupannya kajian malam kemis Kajian akbarnya gitu Ustadz siapa gitu Enggak Larang mikirin Dengan saya sendiri Isu sendiri Wis cukup Baik itu saja Kita cukupkan Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya Insyaallah Mudah-mudahan diberi panjang umur Diparingi sehat Dan Allah memberikan kita Kemudahan dalam kebaikan Demi kebaikan Kita tutup kalian doa Ke peratul majlis Subhanallahumma Abiham Dika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.